Kegiatan tersebut berupakan momentum bagi TNI untuk mewujudkan peningkatan, kemampuan, dan modernisasi alutsista sehingga terwujud TNI yang kuat, handal, disegani, dan dicintai rakyat serta menjaga NKRI. Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Kepri dan Lantama Tanjung Pinang dan Lanut Tanjung Pinang, Komandan Korem 033, Wira Pratama, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wali Kota Tanjung Pinang, Ormas, Veteran, serta masyarakat. Pembukaan pameran alutsista TNI tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kepri Kepulauan Riau, Haji Nurdin Basirun. Dengan membaca APH. Pameran alutsista Sistem Senjata ini merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun TNI yang ke-7 ke-2018 yang diselakan selama kurang lebih 3 hari. Oleh karena itu, anak-anak kami, Masyurah Masyuri, ini kesempatan bagian anak kami untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pertahanan dan keamanan. Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya mengatakan, dengan ini ia membuka ulang tahun TNI yang ke-73. Nurdin menambahkan, TNI profesional untuk rakyat, dengan profesional TNI akan buka mata dunia dan akan menjaga martabat bangsa negara kita, rakyat merasa bangga dengan kemampuan TNI yang terlatih. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.